Seorang kepala desa ditapanuli tengah ancam warganya menggunakan parang. Pasalnya pria tersebut kesal saat ditanyai tentang bantuan beras. Lantas aksinya pun menjadi viral, usai diunggah salah seorang warga di akun TikTok Demak 50 Tampu Bolon pada Selasa, 5 Desember 2023. Pengunggah menulis bahwa pria itu tidak senang saat warganya bertanya soal bantuan beras dari pemerintah. Dalam video tersebut, tampak kepala desa mengenakan kaos hitam dan celana jin saat mendatangi rumah warga. Kades itu pun terlihat membawa sebilah parang yang digunakan untuk mengancam. Ia pun terdengar sedang berdebat dengan seorang wanita yang merekam kejadian itu. Wanita tersebut bertanya mengapa dirinya tidak kebagian beras seperti warga lain. Namun bukannya menjawab dengan baik, pria berkepala plontos itu malah kesal. Bahkan oknum kades tersebut tak terima dirinya direkam. Pria tersebut juga mencoba mengambil ponsel perekam hingga mengancamnya. Kades tersebut mengancam akan memutus bantuan PKH wanita itu. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan terjadinya insiden itu. Tetapi salah satu netizen yang berkomentar di video itu berkata masalah tersebut sudah selesai dan berakhir damai.